Berpelukan baktele tabis, aksi tiga cawa pres bikin adem panasnya debat capres. Debat perdana pemilihan presiden 2024 masih menjadi pembahasan menarik bagi masyarakat, tak terkecuali momen tak terekam kamera televisi. Salah satunya ialah ketika tiga cawa pres yakni Mohamin Iskandar, Gibran, Raka Bumingraka, dan Mahfud MD saling berpelukan. Momen tersebut terjadi setelah debat perdana capres selesai berlangsung di kantor KPU Jakarta Pusat selasa 12 Desember 2023. Praktisi komunikasi publik Ipang Wahid merekam momen hangat itu dan mengunggah videonya melalui akun Instagram. Pilpres itu hanya lima tahun sekali. Salah satu momen yang aku suka dari acara debat Pilpres semalam adalah momen penutupnya. Indah sekali, mengingatkan kita semua bahwa urusan Pilpres ini hanya lima tahun sekali. Tapi persahabatan kita semua justru yang abadi, kata Ipang melalui akun Instagram at Ipang Wahid dikutip Kamis 15 Desember 2023. Dalam video terlihat Mohamin dan Gibran asik bercengkrama bahkan cawa pres nomor urut satu itu tak sungka memeluk Gibran. Senyum mereka terlihat dari Mohamin maupun Gibran. Kemudian terlihat Mahfud berjalan mengampiri keduanya. Gibran langsung menyalami Mahfud. Melihat itu, Mahfud otomatis merangkul Gibran hingga ketiganya saling berpelukan. Di kesempatan yang sama, terlihat para cawa pres yakni Anis Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo kompak bergantengan tangan di arena debat. Aksi tiga cawa pres tersebut langsung mendapatkan berbagai komentar positif dari warganet. Pesta demokrasi yang sebenarnya kayak gini, kata Eddol Bintang Bintang Bintang. Keren-keren-keren, damailah bangsaku, jayalah negeriku 2024 punya pemimpin yang berani, cerdas, arif, dan binjaksana. Komentar Edan Bintang Bintang Bintang. Senang lihat pemandangan seperti ini guys, adem ayam rasane, ujar etwer Bintang Bintang Bintang. Terima kasih telah menonton!